Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita mempelajari Mata pelajaran fisika Kali ini kita mempelajari Topik Keseimbangan Ada dua keseimbangan yang akan kita Pelajari nantinya Yang pertama keseimbangan Partikel atau keseimbangan titik Yang kedua Keseimbangan benda tegar Namun kali ini Kita hanya membahas Satu keseimbangan Keseimbangan titik Untuk keseimbangan benda tegarnya nanti Insya Allah pada pertemuan yang akan Datang Baik Keseimbangan Partikel Partikel Ini berada dalam keseimbangan Statis Statis ini diam Apabila jumlah gaya Atau Sama dengan resultan gaya Jumlah gaya itu sama dengan resultan gaya Jumlah gayanya Atau resultan gaya Itu sama dengan 0 Sigma fx sama dengan 0 Maka Maka partikel dikatakan dalam keadaan seimbang Nah biasanya Kita menguraikan gaya ini menjadi Dua arah Arah sumbu x dan arah sumbu f Sehingga Dari ini Ini didapat Sigma fx Sama dengan 0 Kemudian Sigma Sigma fy Sama dengan 0 Artinya Jumlah gaya Pada sumbu x Sama dengan 0 Dan jumlah gaya pada sumbu y Sama dengan 0 Maka partikel berada dalam keadaan seimbang Coba kita perhatikan contoh Nah disini Ada benda Dengan berat W 300 nyoton Digantungkan Dengan tali Ini tali Kemudian tali ini juga Dihubungkan dengan tali lagi Ini ada tegangan tali P Disini ada tegangan tali P Kemudian disini juga ada tali Tali P Terhubung ke dinding Tali yang disini Terhubung ke atas Ini membentuk sudut 45 derajat Ini tegangan tali T Gaya tegangan tali T Kita tuliskan saja begini Nah Sekarang dari sini Sistem dalam keadaan seimbang Partikel ini dalam keadaan seimbang Adanya partikel disini Ya bendanya Tidak kita perhitungkan Apakah bendanya Bentuk segi 4 begini Bulat Atau dan sebagainya Tetapi hanya dianggap Partikel titik Itu maksud partikel tadi Disini keseimbangan partikelnya Oke Sekarang sistem partikel ini Dalam keadaan seimbang Maka yang ditanyakan adalah P nya Berapa tegangan P Ya Sebenarnya bisa juga dicari T ya Kemudian di soal ini Yang ditanyakan adalah Berapa tegangan P Apabila sistem dalam keadaan seimbang Maka kita Ingat Bahwa rumus Kedalam seimbang ya Rumusnya adalah Sigma F sama dengan 0 Atau Sigma Fx sama dengan 0 Sigma Fy sama dengan 0 Ya Nah Dari sistem Gambar sistem begini Kita bisa gambarkan Menjadi koordinat Koordinat XC nya begini Ya Gambar begini Gambar begini ya Nah Ini X Ini Y Nah kita lihat W Ya Berat benda ada Sudah di bawah ya Berarti ini Nah begini ya Sudah Ini W Nah Oke Nah coba Nah Ini Nah ya disini Oke Ini W ya Kemudian Nah disini ada P Ya Nah P Ada P Ada gaya P Kemudian Kemudian Disini ada gaya T Ya Nah 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 disini Ada gaya T Maka W ini pada Arah sumbu Y Ya Nanti masuk disini Kemudian P ini pada Arah Sumbu X Masuk disini nanti Nah kemudian T ini pada Arah Apa Tidak pada Arah X Tidak Pada Arah Y ya Sehingga ini harus Diurahkan ke dalam Sumbu X Ya Ini Diurahkan disini Ya Menjadi T X Ya Kemudian Disini Diurahkan pada Arah sumbu Y Menjadi T Y Ya Nah ini Sehingga Ya Ini Ini pada Arah sumbu X Ya Nanti masuk disini Pada Arah sumbu Y T Masuk disini Ya Nah ini Pelajaran di Kelas 10 Sudah Dipelajari ya Kita ingat Kembali Pangurayan Vektor Vektor gaya Ya Dalam hal ini Ada T Ya Ada T Kemudian Disini Sumbu X Ini Sumbu Y Ya Nah Ini Ada sudut Sudutnya Misalkan Sudut Alpha Nah maka Ini T Ini Diurahkan pada Arah sumbu X Menjadi TX Yang besarnya Adalah T Kosinus Alpha Ya Kemudian yang disini Pada arah sumbu Y Maka menjadi T T Ini Adalah Besarnya adalah T Sama dengan T Sin Alpha Ya Maka Ya Garis ini Ya Kita Dapatkan Ya Anak Juga Seorang Disini Maka TX Disini Adalah T Kosinus Ya Nah Disini Ada Sudutnya 45 Derajat Disini Ada 45 Derajat Ya Maka Disini Juga Nanti Akan Menjadi Ya Disini Juga Akan Menjadi 45 Derajat Nah Ini 45 Derajat Ya Karena Ini Sudut Apa Namanya Matematika Sudut Berseberangan Kalau Tidak Salah Ya Maka Disini Menjadi T Cos 45 Derajat Kemudian Yang Disini T Y Ya Nama Jadi T Sin 45 Derajat Nah Sekarang Kita Masukkan Ke Persamaan Ini Ya Sigma FX Sigma FX Sama Dengan 0 Nah Kita Berarti Yang Pada Sumbu X Adalah Gaya P Dan Gaya TX Berarti P Ya Ditambah TX Sama Dengan 0 Oke Selanjutnya Sigma F Y Sama Dengan 0 Kita Disini Disini Menjadi Disini T Y Sama Dengan 0 Ya Nah Sekarang Kita Ganti P Tetap Ya P Tetap Tuliskan P Tetap Tambah TX Sekarang Menjadi T Cos 45 Berarti Disini Menjadi T Cos 45 Derajat Sama Dengan 0 Kemudian Yang disini W Ya Tambah T Menjadi Sini T Sama Dengan T Sin 45 Derajat Menjadi T Sin 45 Derajat Sama Dengan 0 Sekarang Kita Tinggal Masukkan Angka Akanya T Tetap T T Tetap T Cos 45 45 Cos 45 Adalah Nilainya Adalah Setengah Akar 2 Ya Sama Dengan 0 Kemudian W Ya Ditambah Nah T Tetap T Ya Sin 45 Adalah Setengah Akar 2 Ya Sama Dengan 0 Nah W Ini Tadi Kan Ini Ya W Adalah Sama Dengan Ini Maka Bisa Jadi Kita Ganti Menjadi 300 Ya Ditambah T Setengah Akar 2 Sama Dengan 0 Nah Kita Lihat Disini W Disini Kan Arahnya Adalah Kebawah Maka Kebawah Arahnya Negatif Ya Arah Negatif Maka Disini Menjadi Min Min 300 Sedangkan T Disini T Keatas Ini Arah Positif Atas Positif Ya Arah Positif Maka Disini Kita Jadikan Begini Ya Yang Disini Ya Pindah Ke 11 Ini Menjadi Yang Ini Tetap Ya Berarti T Setengah Akar 2 Itu Adalah Sama Dengan Ini Asalnya Negatif Ya Ini Negatif 300 Kesebelah Sama Dengan Menjadi Positif 300 Ya Nyoton Ya Nah Sekarang Kita Persamaan Ini P Ya P Tetap P Ya Disini Nah Ditambah Nah Disini T Setengah Akar 2 Nah Ini Yang Ini Ini Adalah Sama Kan Ini T Setengah Akar 2 Maka Ini Sama Dengan 300 Maka Kita Bisa Rubah Menjadi 300 Sama Dengan 0 Maka Berarti P Sama Dengan Min 300 Ya Asalnya Positif Menjadi Kalau Kesebelah Sama Dengan Menjadi Min 300 Nyoton Nah Ya Sehingga Nilai P Ini P Ini Besarnya Adalah 300 Nyoton Arahnya Adalah Negatif Arahnya Kesini Keselah Kiri Disini Keselah Kiri Disini Positif Ya Nah Tanda Min Ini Menunjukkan Arahnya Arahnya Adalah Kekiri Ya Ini Kan Kekiri Kalau Besarnya Adalah 300 Nyoton Nah Ini Ya Kira-kira Bisa Dipahami Ya Ya Jadi Dengan Metode Pengurayan Vektor Yang Ini Perajian Kelas 10 Maka Kita Bisa Mengetahui Berapa Gaya Disini Ya Jika Partikel Atau Titik Sistemnya Dalam Keadaan Seimbang Oke Baik Selanjutnya Nah Ini Masih Keseimbangan Partikel Ya Nah Disini Ada Tiga Gaya Kita Lihat Ada Gaya T1 Ada T2 Ada W Ya Ada Tiga Gaya Ya Sistemnya Tiga Gaya Dan Ini Gaya 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 Ini Membentuk Sistem Dan Sistemnya Dalam Keadaan Seimbang Ya Maka Disamping Dengan Metode Pengurayan Vektor Tadi Ya Maka Kita Bisa Juga Mencari Ya Masing-masing T1 T2 Ya Ini Dengan Rumusan Ini Rumus Sinus Ya Apabila Sudut Apitnya Ya Antara Dua Gaya Yang Berdekatan Diketahui Antara Gaya T1 Dengan T2 Sudutnya Alpha Ya Kemudian Antara T1 Dengan W Gamma Ya Disini Gamma Kemudian Antara T2 Dan W Beta Sudutnya Maka Jika Sudut-sudut Ini Diketahui Ya Kemudian W Ini Diketahui Maka Kita Bisa Mencari T1 Bisa Mencari T2 Ya Dengan Rumusan Ini Ya Ini Dan Perhatikan Apabila Ya Nih A A B Gamma Dan W Diketahui Jadi Hanya Perlu Alpha Ya Beta Dan Gamma Kemudian W Diketahui Maka Bisa Dicari T1 Dan T2 Dengan Rumus Ini Kita Lihat Mencari T1 Maka T1 Kan Disini T1 Sen Beta T1 Sen Beta Kemudian W Sen Alpha Nah Kita Lihat Disini T1 Berseberangan Dengan Beta Maka T1 Per Sen Beta Disini Lihat T1 Per Sen Beta Oke Sekarang T2 T2 Berseduan Dengan Sudut Gamma Disini Maka T2 Per Sen Gamma Kita Lihat Disini W Gaya Berat W Berseberangan Dengan Sudut Alpha Maka Disini W Sen Alpha Nah Sekarang Kita Lihat Kembali Disini Mencari T1 Ya Mencari T1 Maka Berarti T1 Persen Beta Sama Dengan W Sen Alpha Cuma Dua Ini Saja Yang Diambil Ya Dua Ini Yang Diambil Persama Karena Kita Hendak Menghitung Atau Menentukan T1 Maka Karena Ini Diketahui Ini Kan Mudah Tinggal T1 Maka T1 Sama Dengan W Sen Alpha Dikali Dengan Sen Beta Ya Begitu Juga Kalau Untuk Mencari T2 Maka Tinggal Disama Dengan W Sen Alpha T2 Sen Gamma Sama Dengan W Persen Alpha T2 Persen Gamma Sama Dengan W Persen Alpha Sehingga T2 Namanya W Ya Yang Tadi W Sen Alpha Dikali Sen Gamma Oke Untuk Lebih Jelasnya Coba Perhatikan Contoh Berikut Ya Nah Ini Sebuah Benda Masanya 10 Kilogram Ya Tapi Disini Ada 10 Benda Ya 10 Kilogram Maka Ketahui W W W W W M Kali G Maka Sama Dengan 10 Masanya 10 Tadi 10 10 Dikali 10 Maka Hasilnya Adalah 100 Newton Disini Ya Berarti Masanya 10 Kilogram Dan Beratnya 100 Newton W Digantung Dengan Dua Tali T1 Dan T2 Nah Ya Benda Dalam Keadaan Seimbang Tentukan Besaran T1 Dan T2 Ya Maka Kita Ini Bisa Kita Jadikan Sudutnya Ya Nah Maka Kini Tadi Nah Ini Kita Lihat Nah Ini Tinggal Diberikan Begini Ya Maka Sudut Disini Berapa Sudut Yang Disini Adalah 30 Ya 30 Derajat Berapa Namanya Berseberangan Ya Kalau Disini 30 Disini Otomatis 330 Oke Kita Lanjut Lanjut Disini Ya Nah Disini 60 Derajat Maka Disini Pasti 60 Derajat Ya Nah Maka Disini Berapa Nah Di Tengah Tengahnya Sudutnya Adalah 90 Derajat Ya Ya 60 Sambah 30 Sudah 90 Ya 180 Kurang 90 Adalah 90 Derajat Oke Oke Berarti Kalau Disini Berapa Jadinya Yang Disini 90 Derajat Kalau Yang Disini 90 Derajat Sehingga Sistem Yang Ini Ya Kita Bisa Gambarkan Menjadi Menjadi Begini Nah Ada Tiga Gaya W Kemudian Disini T Dua Ya Disini Ada T Satu Ya Nah Sekarang Yang Disini Sudutnya Adalah 90 Derajat Sekarang Disini 90 Tambah 30 Maka Yang Disini Adalah Berapa 90 Tambah 30 120 Derajat Kemudian Disini 90 Tambah 60 Berarti Disini Adalah 150 Derajat Ya Oke Nah Ini Bentuknya Sama Dengan Bentuk Yang Tadi Ya Nah Bentuk Yang Ini Sudah Ya Sama Ya Sama Bentuk Yang Ini Oke Nah Maka Kita Dapatkan Untuk Mencari T1 Ya Kita Gunakan Remusnya T1 Ya Per Sin Nah T1 Disini Berarti Sin 120 Derajat Sama Dengan W Sin 90 Ya Sin 90 Derajat Maka T1 Ya Sama Dengan W Sin 90 Derajat Ya Dikali Yang Ini Pindah Ke Sebelah Menjadi Sin 120 Derajat Ya Nah Tinggal Kita Ganti W Nya Berapa W 100 Ya 100 Kemudian Sin 90 Berapa Sin 91 Ya Oke 1 Kemudian Sin 120 Ya Sin 120 Derajat Ini Setengah Akar 3 Setengah Akar 3 Maka 100 Dikali Setengah Itu Sama Dengan 50 Ya 50 Ya Akar 3 Akar 3 Newton Akar Dapat T1 Sama Dengan 50 Akar 3 Newton Nah Itu T1 Oke Sekarang T2 Nya Nah Maka Didapat Dari Umus T2 T2 Ini berasal Dengan 150 Berarti T2 Per Sin 150 Sama Dengan W Ini W Bahasa Pengengan 50 Berarti Disini Sin 90 Derajat Maka Disini T2 T Ini W Per Sin 90 Derajat Dikali Ini Sin 150 Sin 150 Maka Disini T2 Sama Dengan W Nya Adalah 100 Tulis 100 Kemudian Sin 61 Sin 150 Itu Adalah Setengah Ya Ini Setengah Sehingga Didapat T2 Sama Dengan 100 Begit 100 Dikali Setengah Sama Dengan 50 N N Sehingga Dapat T1 50 AK3 N N Kemudian T2 50 N N Ya Sudah Sekali Ya Oke Ya Kalau Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Oke Selanjutnya Nah Sekarang Latihan Kalau sudah Memahami Contoh Soal Tadi Nah Sekarang Kalian Jawab Ini Latihan Ya Di Buku Catatan Atau Di Buku Tulis Buku Latihan Terserah Kemudian Ditulis Jawabannya Dipoto Ya Kemudian Dikirimkan Atau Di Upload Di E-learning Pada Tugas Keseimbangan Partikel Nah Disini Lihat Sudutnya 53 Ya Maka Otomatis Nanti Disini Nah Disini Juga Akan Ada Sudut 53 Disini 37 Ya Maka Disini 37 Derajat Ya Nantinya Ya Yang Disini Ya Yang Ditanyakan Adalah Sama T1 Berapa T2 Berapa Ya Baik Oke Sampai Disini Pertemuan Pelajaran Kita Keseimbangan Partikel Salah Nanti Kita Lanjutkan Pertemuan Selanjutnya Yaitu Keseimbangan Benda Tegar Bapak Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keseimbangan 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 Terima kasih.